Halo guys, gue Rifin dan kita kembali lagi di game PUBG New State Yap, seperti yang kalian lihat di layar, gue sekarang udah ada di halaman lobbynya PUBG New State Dan Alhamdulillah banget ya, gue diberikan kesempatan sama PUBG New State sama Crafton Untuk mencicipi PUBG New State Karena emang PUBG New State ini masih tahap beta alpha Dan hanya orang-orang yang beruntung aja yang diterima sama PUBG New State sebagai testernya Dan disini gue udah jadi testernya Jadi gue termasuk orang-orang yang pertama, orang-orang yang main duluan PUBG New State ini Dan kita langsung lihat aja disini bagaimana review dari PUBG New State ini Kesan pertama gue itu kayak gimana Dan apakah lebih seru dari PUBG Mobile Ya kita lihat aja nanti ya Oke, disini gue udah ada di bagian milimap Jadi disini cuma ada dua mode aja guys, training mode sama Troy Untuk map matchnya itu baru Troy aja Dan tadi gue install itu ukurannya 1GB Eh 1GB lah, 1GB lah 1GB aja Dan ini game serasa bukan game 1GB guys Bener-bener ini game serasa game 5GB sih Grafiknya mantep banget Dan juga mulus banget juga Padahal masih tahap beta loh ya Tapi memang ada beberapa bug sih Yang udah gue temukan tadi pas gue ngetes Disini gue mau langsung aja main solo Karena tadi gue coba main squad itu nge-lag banget ya Di saat orang lain itu pada antang lancar Gue sendiri nge-lag Langsung aja kita mulai matching ya Dan Langsung masuk ya Biasanya gue matching itu lama banget sih Sampai 1 menit Ya nungguin botnya pada masuk dulu kali ya Oke ini dia PUBG New State Aduh patah-patah guys Padahal HP gue ini udah HP High-end nih Kalau kalian mau lihat disini gue udah Set ke grafik yang paling tinggi Frame ratenya itu max Terus grafik kualitinya ultra Terus anti-alasingnya juga MSAA 2x Aduh ini memang jaringannya networknya tuh Parah-parah-parah-parah Ya Lihat pingnya itu merah Ya 349 MS Aduh Parah banget sih pingnya Hancur Lihat ya Hancur-hancur Bentar-bentar Bentar Sembari nunggu Gue mau deketin ini hanya dulu jaringannya Mudah-mudahan gak terlalu nge-lag gitu Bip Oke sekarang kita sudah ada di maptroy jadi ini maptroy 2051 sekilas enggak begitu mewah banget sih maptroy nya ya emang-emang udah enggak ini kaget aja sih gua karena aku udah bulat-balik ngeliat reviewnya bulat-balik ngeliat trailernya bulat-balik nyobain mapnya juga tadi sebelum di record ngetes-ngetes dulu jadi gua udah nggak kaget lagi sama maptroy nya tapi pas gua ngelot pertama kali grafik map Troy ini ih gila sih grafiknya keren banget pas gua pertama kali loh ya tadi kan gue set ke Max grafiknya tuh ih kaget gua game 1gb begini dan parasit normalnya disini tanpa skinnya tulisan pubg new state lihat ngelag banget sih serius tulet tiba-tiba gue di atas sini tuh tiba-tiba gue disini sekarang ngelag banget sih turun langsung darah gua mati enggak alhamdulillah enggak mati ya di sini gua gedein aja volumenya aduh ngelag banget sumpah ya Allah parah-parah-parah untuk lootingnya disini enggak jauh beda sama pubg mobile ya sama pubg series enggak jauh beda karena masih keluarga pubg juga sih jadi kalian game mental jenis set enggak kaget sama item-itemnya kan udah tahulah semuanya fungsi-fungsi itemnya ternyata apa terus senjata-senjatanya juga peluru-pelurunya satu-satunya yang ngebedain dari game pubg new state ini dari segi mainnya karena emang banyak banget eh udah ada musuh kah Oh iya udah ada musuh ntar ya tadi gua mau ngejelasin apa tuh eh gua belum ada face mau ini ini aja Facebook masih kecil nggak usah gua nggak usah ngelawan dulu tadi gua ngejelasin sampai mana tuh ya jadi pokoknya yang ngebedain pubg mobile sama pubg new state ini sih dari segi mainnya guys karena emang dari animasinya itu semuanya beda banget terus metanya juga agak beda ini lebih ke arah pubg PC aduh ngelag banget ngapa di sini gua tiba-tiba Iya ini lebih ke arah pubg PC guys ya animasi di lain outnya animasi bidik animasi semuanya itu menyerupai pubg PC jadi ini lebih ke arah pubg PC cara mainnya gitu aja di sini gua loncat aja di sini tuh adat ada nunduk dulu dikit ya ini gua nggak bisa bisa ganti senjata delay banget sih serius Ya Allah nge-review ngelak begini mana bagus hara sih ya malumlah ya gas ya maksain banget gua juga sih sih benerah padahal ini baru open di region USA aja tapi gua maksa banget yang gua di region Indonesia jadi udah bisa main gamenya aja lu udah bersyukur banget gitu loh gosang ngeluk ngelak ngelak Oke ada step ya Nah satu lagi yang ngebedain pubg mobile sama pubg new set fiturnya tuh gila itu orang loh tadi loh gue nembak sambil ngelak ngelak gini loh Woh menyeramkan sih gue tadi ngomong sampai berhenti nembak sambil ngelak juga hebat ternyata ya ini ada M24 ngeheal dulu ya tadi gua ngejelasin sama mana Oh ya tadi sampai ini ya ada indikatornya guys pokoknya kalau ada step kan biasanya kalau di pubg mobile itu kan indikator tanda kaki tanda stepnya itu kan dari minimap aja ya Nah sekarang itu udah sampai di layar-layarnya guys ya udah sampai di button-nya jadi mungkin orang-orang yang masih pemula dalam pubg atau enggak masih orang yang nggak begitu paham cara baca step dari minimap itu udah kebantu banget sama fitur yang ada di pubg jenis set ini yang tadi stepnya ketahuan dari langsung dari apanya itu yang titik-titik tengah ini tuh enak sih kebantu banget nah jadi nggak begitu panik juga guys ya biasanya kan orang kalau udah ngelihat tanda step dari minimap auto panik kan dia ya di pubg bisa terbiasa aja karena kita udah udah tahu bener-bener kebantu banget sama gituannya sama indikatornya guys gitu terus apalagi yang ngebedain ini atau apalagi ngebedain nanti kita jelasin aja seiring berjalannya game ya Oh iya sama ini satu lagi nih ya tadi gua sempat ngeliat ini ditembakin sampai pintunya begini bentar animasinya sebenarnya keren banget loh bentar ya kutembak ya Tuhan rusak dari atas ke bawah terus masih sinisa satu udah baru bener-bener hancur Nah gitu keren ya animasinya ya keren banget sih sama satu lagi kita disini bisa beli barang-barang item-item yang mendukung di match pakai duit-duit in-game ya saya dapat duit in-game yang kalian ngelut ya jadi tipsnya itu sih kalian pakai duitnya itu kalau udah di pertengahan match sama di late game gitu kalau masih di awal-awal kan duit kalian masih dikit jadi nggak bisa dipakai buat beli-beli apapun belum cukup Nah kalau udah di late game itu udah lumayan banyak duit kekumpulnya jadi lu mau beli nafabye misalkan lu di late game belum dapat di atas level 3 ya lu tinggal beli aja dari sini gitu ini bener-beneran berubah meta banget juga guys dari pubg mobile sama pubg new state terus apalagi ya Oh ya satu lagi ya Hai tombol nah tombol kita tiarap itu nggak perlu kalian neken button tiarap nggak perlu kalian tinggal tekan tombol tekan tombol croce aja disini tekan di tekan ya tuh nanti jadi tiarap sendiri dia tuh nge-prone sendiri ya kan gue bahasa Indonesia banget ngomongnya tiarap anjir bukannya nge-prone hahaha aduh nah aduh naik parah nggak suka Nikah ada-ada set ada set-nya Enggak di pubg Cina Enggak di pubg mobile Enggak di pubg kr ada bahaya botnya ya sampai di pubg Newstack tapi kalau di pubg lite katanya enggak ada botnya karena memang matchnya cuma 50 orang aja Ayo kita sekarang keliling gue mencari mobil listriknya mana ini gua ngelot belum rapi ini Gua rapiin gua ditabrak di belakang kah kenapakah kayak dendorong dari gua belakang ini kebawah ngelag ini Ya Allah enggak asik banget sih main game ngelag gini parah 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 ngelag banget serius bentar sini gua harus ada yang gua buangin enggak ada ya duitnya bisa gua buang gak sih misalkan temen gua kekurangan duit dan duit gua banyak gua mau kasih duit ke temen gua bisa gak lah bisa dong namanya don't credit ya enggak ngelag banget sih sama satu lagi di sini ada fitur auto guys jadi otomatis jalan sendiri kita nggak usah perlu ngegas jadi nanti kita mainnya cuma mengarahin kursornya kiri-kanan doang gitu enak tetap ke bawah licin juga ya ini auto ini kagak ada ngeremnya dikit gitu loh di bablas maju terus aja gitu ya lagi belokan Hai ya masih ngegas terus padahal belok marah Hai dan marah Hai udah mending gua yang bawa sendiri aja sekarang kita ke X high vision hole apakah ada musuh disana gua nggak yakin di pertandingan selanjutnya apakah gua bisa tetap menang karena gua nge-game sambil ngelag parah gini coy Oke disini ada redzone gua mau ngeliat animasi redzone nya kayak gimana coy hahaha Ayo redonya keluar dong gua mau lihat animasi redonya kayak gimana Ayo dong Ayo dong Ayo dong di terakhir akan keren batu ya sampai ada bom atomnya jatuh-jatuh dari langit Hai apakah di aslinya seperti itu juga penasaran kan kalian juga gua juga sama penasaran Ayo keluar lo redzone ya Allah ngeliat banget sih pinggir gua udah keluar tiba-tiba dari dalam lagi mana nih nggak keluar-keluar redzone nya apa karena gue di pinggir jadi nggak ini Oke ya sabar gengs Oh udah mana 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 Oh toilet Oh cuma kelihatan animasi ledakan itu kencang banget sih cuma nggak kelihatan tuh tiba-tiba kayaknya aja meledak aja gitu ya Allah network gua jaringan ah harapet albat bikin main begini ya ini serius baru 70 lo yang hidup eh masih 70 biasanya kalau isinya buat semua itu langsung sepi setengah gini aja udah sisa 30 sisa 20 nih segede gini circle nya ini masih 70 loh Wah harus main safety kah apa banyak orang juga ya tadi kan kita ketemu satu orang ketemu satu bot ya fokus ngelut aja gua Ayo fokus ngelut kita kemana nih depan namanya apa Hai swanton ya Allah jaringan di gua tiba-tiba disini dong keren sih gua bisa ngeblit segitu ya keren 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 ngeblink gua bisa aku bisa ngeblink gak nge-lag gila citer jaman baru nih citernya di pubg newstate bisa ngeblink keren itu kan bonek tangga tiba-tiba di bawah lagi Astaga keren banget ya keren keren ini ada fiber fiber kan namanya kan f-fiper fiper namanya coy ini reddot nya 2051 kalau kalian mau lihat oh keren banget gue mau beli gue mau beli apa disini nanti aja lah idealah susah banget masuk gua kegeser-geser mulu ngeblink mulu nih gede banget gua iya dong iya ada kaca juga depan dan ada suaranya juga tadi gua tes ngeblink gila keren 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 pabji mobile belum ada ya tapi di next update ada guys di pubg Cina udah ada fitur kaca kayak gini tapi cuma untuk yang grafik high aja kalau di pubg Cina muncul kacanya kalau grafik smooth nggak ada iya lah gua mau ngelut sampai kegeser-geser dong ini gua ngambil eh ada step ada step di kanan gua ya Allah di saat begini tiba-tiba networknya di belakang di belakang di belakang wah kebal banget ya nge-lag banget sih gue ya kadang gitu juga guys kalau nge-lag nge-lag lu mau sampai habis 40 peluru pun belum mati musuhnya itu gara-gara nge-lag ini kenceng banget suaranya coy dan ini dia mobil tesla naikin aja coy kita nge-heal dulu parah sih grifi sambil nge-lag nge-lag gini kagak ada bagus-bagus hapis-an Hai memperjelek konten doang ini ya jaringan gini amat ya iya ada-ada step ada step ada step 40 peluru abis tuh nge-blink nge-blink nih gua main gara-gara nge-lag gini coy Hai Ayo dong ambil lagi Oke dan satu lagi tuh Rambo sekarang ada di load biasa ya biasanya enggak ada gua dapat kali 8 ternyata enggak nyadar gua ini berarti hai 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 Terima kasih. 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 ini semua Oh ini lokasi kita kill ya di mana aja ya Oke ya tadi tuh semua orang semua player pada lari ke zona semua masuk zona semua kalau misalkan itu bener-bener player mereka enggak asal masuk juga lah ya waspadalah ya ini mah asalnya onong aja masuk circle kecil coy gua nggak tahu lah itu buat atau bukan yang penting kita sudah mereview gamenya jujur aja gamenya seru ya untuk sekelas pubg new state grafiknya bagus cuma minusnya di sini gua keganggu banget gara-gara jaringan udah itu aja karena memang gua maksa banget masih beta di Amerika gua mainnya di Indonesia coy pinggir 999 pinggir coy keren see you next video guys and bye-bye itu dia untuk review dari pubg new state-nya right